Assalamualaikum, apa kabar youtube? Saya akan membuat spoiler ini menjadi menyala seperti F1 Kalian lihat belakangnya Saya pun baru pertama kali mencopotnya dari motor Untuk melepasnya tidak begitu sulit Tinggal kalian cari arah yang benar untuk menconkelnya Yang sulit justru melepasnya dari kaca merah ini Kalian harus hati-hati membukanya Untuk membukanya saya menggunakan cutter ditambah cairan minyak kayu putih Prinsipnya hanya melepas lemnya saja Nanti untuk memasangnya kembali saya akan menggunakan lem IKA Ibon saja Sebetulnya menggunakan lampu apa saja bisa Tapi karena tempatnya kecil saya akan menggunakan lampu USP saja Rencana saya akan pasang 2 buah secara seri Oke yang pasti kalian harus beri lubang untuk lewat kabel Saya menggunakan solder untuk memberi lubangnya Lalu untuk membuat rangkaian agar menyala seperti F1 Saya menggunakan IC555 untuk membangkitkan frekuensi 10Hz Dan pemasangan lampunya seperti ini Saya menggunakan IC555 selain murah sekitar 700 rupiah Speednya juga sangat stabil Juga bisa mendrive output sebesar 200mA Ini saya ganti menjadi 1kOhm agar frekuensinya mendekati 10Hz Sedangkan untuk frekuensi 1Hz saya menggunakan lampu kedip Ini juga murah sekitar 300 rupiah Jadi led kedip 1Hz ini akan saya pasang seperti ini Sorry Resistornya dulu baru led kedipnya R nya kira-kira 1kOhm Dan ini saya pasang ke kaki 5IC555 Jadi rangkaiannya seperti ini Mudah-mudahan hasilnya seperti lampu belakang F1 Oke saya coba rangkai saja Setelah selesai Saya coba dahulu Kalian lihat rupanya ada yang salah Oke setelah saya ganti kapasitornya dari 47 mikro menjadi 25 mikro 25 volt Kita lihat hasilnya Ya sepertinya sudah mirip F1 Ini baru 1 led karena saya menggunakan tegangan masih 5 volt Saya ubah menjadi 12 volt Outputnya sudah bisa men-ref 4 buah led 1 watt Mudah bukan menggunakan IC55 Oke lalu saya bungkus dengan bekas tutup botol saja agar tidak kena air Saya coba dulu hasilnya Rupanya masih mantap Lalu karena tempatnya sangat kecil padahal saya ingin terang maka saya menggunakan lampu USB 2 buah yang saya pasang secara seri Oke karena saya pasang secara seri lampu USB 5 volt ini Agar bisa bekerja di 12 volt Harus kita tambahkan resistor yang kita pasang secara seri Dan besarnya resistor kira-kira sebesar 133 ohm Jadi saya pasang 120 ohm saja Oke Setelah saya pasang resistor seri seperti ini Positif resistor 120 ohm Dan ini groundnya Oke saya pasang penutupnya Dan sudah saya lem ini Kontrolnya ini saya sambungkan kontrolnya ke lampu Dan positifnya Jadi rangkaiannya persis seperti ini Oke saya siapkan 12 volt Ya sudah hidup Ini terang sekali kira-kira 1 volt Untuk lampunya bisa kalian gunakan apa saja Oke sekian keterangan dari saya mengenai ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton